Ya ini saya melihat jadi kita berusukan di tengah utar tapi saya melihat ini apa ini ya ya Allah Ternyata ini suku pedalaman ini suku pedalaman ahli loh ya Allah ini adalah suku pedalaman jadi jadi bisa merangkak seperti itu ya Wah gajah-gajah ya kalau di hutan ketika di hutan seperti ini ya lululululudu aiu jundil beginilah Monggak wong بدawa jadi itu lagi mingking Mungkin ini lagi itu ya even ritual soalnya itu batunya batu bunter batu bunter kita akan ikuti kita akan ikuti ya siri ya padahal ini jumlah ini air terjun ini ya Allah ya Tuhan ya Allah luluh-luluh ya Allah padahal ini durang loh ya jadi kita berada di tengah-tengah hutan seperti ini terus di sana adalah durang jadi sungainya itu sampai berwarna biru sangat dalam sekali ini cukup dalaman asli ya ini tidak punya tetangga ini mungkin salah satu ritual atau penarikan benda pusaka mungkin atau juga beliau ada itu ya karena di hutan itu kan banyak-banyak mistisnya jadi mungkin mungkin ada sesosok yang ingin menunjukkan eksitesinya eksistensinya seperti itu ya jadi bisa juga saya merindu ya kita bisa di tengah hutan itu seperti itu jadi seperti ini ya loh 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 mulai bangkit ini 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 Allah Ya 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 Allah jadi kita disuruh mengikuti ternyata bahasanya itu pakai bahasa isyarat wuh 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 jadi seperti ini ya jadi ini jilung-jilung itu kita akan telusuri kita akan ikuti Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Tuhan di tengah hutan Ya Allah ya Allah ya Allah jadi kita disuruh mengikuti kita akan ikuti cepet-cepet-cepet-cepet-cepet-cepet cepet-cepet-cepet jadi jalannya sangat buantar sekali sangat tepat juga ya Allah ternyata kita di lulu ya Allah ya Tuhan mungkin ini adalah punden ya mungkin ini adalah punden jadi kita ditunjukkan sebuah situs disini ya Allah ya Allah ya Tuhan ya Allah jadi ini adalah lubang yang sumur sumur ini lebar dan tas untuk mandi mungkin juga ini adalah tempat permandiannya beliau yang itu ya roh-roh yang berada di tubuhnya mungkin ya ya Allah ya Allah jadi ini membentang jadi disitu juga ada batu yang sangat aneh merinding jadi ini bukan hanya saya ya yang menyaksikan jadi ada beberapa rekan-rekan saya juga menyaksikan secara langsung ini jadi mulai dari sana tadi ya tuh seperti ini jadi kalau di tengah hutan itu kita harus apa ya bisa kalau di sini ada cukup pengalaman asli yang menunjukkan sebuah hutan 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 ini ini lagi sempurna mungkin ini itu kita wawah Hai Hai mulai kita akan ikuti oh ini adalah fosil beliau menunjukkan kura-kura oh iya betul ini adalah fosil kura-kura kita ditunjukkan fosil kura-kura ini adalah fosil kura-kura yang sangat luar biasa teksasa fosil kura-kura jadi memang ini adalah fosil kura-kura kita ditunjukkan kebuah fosil kura-kura jadi ini betul ya jadi kita lihat kulitnya itu juga seperti fosil kura-kura ini luar biasa ya mungkin nanti kita akan ditunjukkan lagi sama mau makan lapar jadi disini banyak sekali ya yang merekam adegan ini jadi ini adalah adegan yang bukan adegan dibikin tapi memang ini adalah sebuah apa ya langkah kejadian langkah kita akan tunjukkan karena ini kejadian langkah kita mengikuti suku pedalaman ini 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 selamat menikmati